Maksudnya, waduh, hafal sabda saja tidak, bagaimana kita mau melawan dengan sabda, itu yang menjadi penting. Kalau kita tidak pernah mendengarkan sabda, apalagi membaca, dengar saja mungkin setahun sekali atau seminggu sekali ya, membaca sabda, kalau ingat, ya bagaimana kita akan bisa berpegang pada sabda, omong kosong, tidak mungkin. Maka ini menjadi penting, karena setan pun mungkin kita hafal, tapi setan dia lebih hafal, dia lebih tahu. Dan dia kalau menggoda seseorang sangat halus, tidak terang-terangan. Kalau kita tahu ini godaan setan, mudah saja kita menghindar, tapi barangkali setan itu pelan-pelan sepertinya baik. Dan sedikit-sedikit mungkin kita akan dibawa pada sesuatu yang melenceng. Dan itulah, mengapa di dalam masa pantang dan puasa itu kita perlu, ya selain mati raga, juga berdoa, membaca sabda. Ini adalah waktu yang disediakan supaya kita mau membaca sabda, mendengarkan sabda. Langkah ketiga yang ditunjukkan Yesus bagi kita untuk menghadapi godaan adalah berani tegas pada apa yang jahat, apa yang menyimpang. Dari mana kita bisa lihat, Yesus katakan di dalam godaan yang kedua, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Ini adalah disposisi atau pilihan tegas, pilihan dasar yang Yesus buat. Bahwa dengan setan atau godaan-godaan itu, jangan pernah sekali-sekali kita kompromi atau berdiskusi, Ya sekalilah boleh aku begini, dua, dua, tiga, jangan sampai seperti itu. Dan itu yang diajarkan Yesus. Sekali kita kompromi, maka pintu kejahatan itu akan masuk melalui hidup kita dan banyak hal akan menyimpang. Dan itulah tiga hal yang diajarkan Yesus. Yang pertama, mau dituntun oleh roh kudus, membuka diri. Yang kedua, berpegang pada sabda. Dan yang ketiga, tegas terhadap apa yang jahat dan apa yang tidak sesuai dengan ganda Tuhan. Semoga pewartaan sabda ini membekali hidup kita di dalam memasuki masa padang gurun, supaya kita juga mendekatkan diri, mendengarkan sabda juga, membacanya, agar kita mampu mawas diri dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang memiliki pilihan hidup yang tegas. Seperti halnya di dalam pertanyaan di dalam katekismus pertama, apa tujuan hidup manusia, yaitu keselamatan dan itu pilihan dasar. Dan itulah Yesus memberi petunjuk ajaran hari ini kepada kita. Amin. Mari kita hening sejarah. Terima kasih telah menonton!